Intro Halo semuanya selamat datang di 90menit Kita awal informasi kali ini dari kabar Yusuf Meilana datang Posisi Reva Adi terancam di Persebaya Yusuf Meilana dikabarkan sedang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya Posisi Kapten Bajul Ijo Reva Adi utama jadi terancam Persebaya Surabaya mulai dikaitkan dengan sejumlah nama pemain Jalan berakhirnya musim Liga 1 2023-2024 Satu nama yang santar dikaitkan dengan kepindahan ke Persebaya adalah Yusuf Meilana Jika Yusuf Meilana bergabung dengan Persebaya Satu nama akan rentan tersingkir Ia bisa bermain di baik Atau iya Yusuf Meilana bisa bermain baik di sisi kiri maupun sisi kanan Profil ini hampir mirip dengan fullback milik Persebaya lainnya Yakni Arief Catur Pamungkas Bedanya jika Arief Catur lebih tangkas di posisi fullback kanan Yusuf Meilana justru lebih condong berposisi sebagai back kiri Sebagai perbandingan ia total mencatatkan 25 kali penampilan sebagai fullback kiri Berbanding dua penampilan sebagai fullback kanan untuk Persebaya musim ini Untuk itu Reva Adi tentu akan menjadi sosok yang terancam akan tersingkir jika transfer ini terrealisasi Ex-pemain Madura United itu memang didapu sebagai kapten Persebaya musim ini Hansa Muyama bisa jadi opsi pemain baru Arema Hansa Muyama akan sebakal digoda tim-tim di Liga 1 lainnya Karena situasi terkininya yang kesulitan kembali masuk line-up Persija Jakarta Kedatangan Rizky Rido membuat namanya tergusur dari formasi 3-back sejajar ala Thomas Doll di awal musim Padahal di musim lalu Hansa Muyama seolah tak tergantikan di lini belakang macan kemayoran Bersama Ondra Skudela dan Mohamed Ferrari Menilik dari durasi kontraknya yang akan berakhir pada 31 Mei 2025 Membuat namanya layak di pertimbangan Persib Bandung atau Arema FC Yang beberapa musim terakhir kerap guide pemain Persija Jakarta untuk membidik Yama Hansa Muyama layak dijadikan suksesor bagi Victor Ibonibu Yang tak lama lagi disinyalir bakal pensiun dari dunia sepak bola Sedangkan untuk Arema FC Nama Hansa Muyama bisa dijadikan leader di lini belakang Berkat pengalaman dan juga jam terbangnya bersama timnas Indonesia Penyerang Kolombia Rodrigo Rivas rumor ke Persibaya Meski kompetisi belum berakhir Persibaya Surabaya telah mengisyaratkan kemungkinan akan melepas Paulo Henrique Di bursa transfer pemain Liga 1 mendatang Pemain yang diharapkan menjadi solusi di lini depan tersebut Tidak mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam squad Green Force Meskipun berhasil mencetak 3 gol dalam 11 penampilan Performa Paulo Henrique masih jauh dari harapan Rodrigo Rivas nama yang tengah hangat diperbincangkan sebagai calon pengganti Di Paulo Henrique yang diunggah oleh akun media sosial ad Gossip Bola Melalui story di akun Instagram mereka Merupakan pemain asal Kolombia yang memiliki pengalaman bermain di level yang cukup tinggi Dengan latar belakang yang mengesankan Rodrigo Rivas telah membuktikan kemampuannya sebagai seorang penyerang yang handal Karir Rodrigo di Liga Spanyol yang dimulai dari Deportivo Alaves Mencerminkan kualitas dan ketangguhannya sebagai seorang penyerang Meskipun bermain di kasta kedua Rodrigo Rivas mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa Perpindahannya ke seri A Ecuador Membuktikan bahwa Rodrigo mampu beradaptasi dengan cepat dan tampil impresif di berbagai kompetisi Rodrigo telah mengukir jejak yang mengesankan dalam karirnya sebagai pemain sepak bola profesional Dalam total 119 penampilan Dia telah menyumbang 18 gol dan 8 asis Menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam membangun serangan timnya Cocok untuk didatangkan oleh Persebaya Film promosi Maluk United Injar Manahati Les Duzan Salah satu klub yang cukup sering terdengar rumor tengah membidik pemain Yaitu tim promosi Liga 1 Maluk United Maluk United sepertinya sangat serius untuk mempersiapkan tim dalam menghadapi Liga 1 musim depan Salah satu pemain yang gabarnya menjadi incaran Maluk United yaitu Manahati Les Duzan Pemain Persikabu 1973 Di satu sisi seperti diketahui Persikabu menjadi klub pertama yang dipastikan degradasi Kondisi tersebut bisa saja membuat sejumlah pemain yang kini memberkuat Laskara pajajaran memilih untuk hengkang termasuk Manahati Les Duzan Terlebih sebagaimana dilansir dari laman transformarket.co.id Kontrak pemain 30 tahun tersebut akan berakhir tahun 2024 ini Bersama dengan Persikabu, Manahati tidak terlalu sering tampil atau diturunkan di Liga 1 musim ini Tercatat ia hanya memainkan sebanyak 18 pertandingan dengan total 1526 menit bermain dan mencetak satu gol musim ini Abdallah Yassian rumor jadi rebutan Bali, Persib dan Purnia FC Tim Liga 1 Bali niatid dinilai lebih berpeluang mendapatkan eks pemain poloknya dan PSGB Abdallah Yassian dibandingkan Purnia FC dan Persib Bandung Abdallah Yassian kini sedang menitik karir di Lebanon bersama Al-Ansar FC Meski belum lama bersama Al-Ansar FC, kini Abdallah Yassian dirumorkan masuk ke dalam list belanja klub Liga 1 untuk musim depan Salah satu klub Liga 1 yang kini berada di posisi empat besar dikabarkan tengah menargetkan mantan pemain polokna dan PSG tersebut Purnia FC saat ini sudah memiliki sosok Uljam Blum sebagai maestro lapangan taham mereka Sedangkan di posisi kedua ada Persib Bandung Malang Bandung bisa saja mempertimbangkan Abdallah Yassian untuk didatangkan musim depan Ia bisa diduatkan dengan makhluk untuk mengisi lini tengah Dengan skenario itu, Persib Bandung mendepak Stefano Beltrami atau melepas satu di antara back tengah asingnya Alberto Rodriguez atau Nick Weavers Sementara di posisi ketiga ada Bali United Dibandingkan Purnia FC dan Persib Bandung, Bali United lebih realistis Jadi tim yang berpotensi memboyang Abdallah Yassian adalah Bali United Kehilangan banyak pemain Thomas Doll pusing Liga 1 2023-2024 akan segera berkulir pada 15 April ini Namun Persija Jakarta sedang krisis pemain Pada pekan ke-31, squad Macen Kemayoran sudah dipastikan kehilangan 5 pemainnya 5 pemain tersebut masuk dalam pemanggilan timnas Indonesia U23 yang berlagak di Piala Asia U23 2024 Mereka adalah Rizky Rido, Mohd Ferrari, Tony Tripa Mungkas, Ryu Fahmi, dan Raihan Hanan Kelima pemain itu pun setidaknya akan berada di Qatar sampai 21 April mendatang Yang menjadi pertandingan terakhir di fase grup Jika Garuda mudah lolos ke babak selanjutnya Maka dapat dipastikan Rizky Rido CS akan absen lebih panjang dari Macen Kemayoran Dalam kondisi demikian, perhatian Persija Thomas Doll tentu saja harus memutar otak Persija dikabarkan hanya akan membawa sekitar 15 atau 17 pemain saja untuk lanjutan Liga 1 Praktis dengan 11 pemain yang bermain di lapangan, ini sangat sedikit Ditambah cadangannya, yang minim jangan terbang juga Membuat pelatih Persija Thomas Doll pusing kepalanya Terima kasih telah menonton!